Halo Om, jumpa lagi di channel saya Bogis ya Oke Om, ini agendanya saya mau ke bengkelnya Pak Andut ya Yang dulu berlokasi di Banyu Putih Sekarang udah pindah lokasi di daerah Grogol ya Om ya Ini puasa hari kedua ya Om Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan Oke, pasarnya rame Ya, tau gitu tadi mending lewat atas ya, lewat jalan bungawan Lewat pasar tuh mesti mau acat depol tuh Ya, namanya juga pasar ya Lalu walang penjual dan pembeli ya kan Tapi perkara macet itu kan sebenarnya Gak cuman dari orang yang lewat ya Kebanyakan yang bikin macet Itu malah dari motor atau mobil yang parkir liar tuh Itu malah bikin macet itu soalnya Loh kok bisa Om Lah iya tuh ya Kok gak bikin macet gimana Loh tuh, kan kelihatan itu Yang seharusnya jalan itu jadi dua Dua lajur, dua jalur Itu malah jadi satu lajur Loh gitu lho Nih Gara-gara yang parkir di sebelah kiri Itu Ini kalau di sub Apa namanya Mau rasi parkir liar Waduh Di daerah sini bakal dapat banyak uang Mesti yakin Kalau saya lihat berita-berita di Jakarta tuh Sanawe parah kok Cuman anehnya satu sih Tahu sudah salah Tahu sudah salah parkir sembarangan Tapi di daerah di daerah gak mau Aneh loh Ini tadi sebenernya Omi Wan mah ikut Cuman karena Janjiannya kemarin sih sore ya sebenernya ya Jadi berangkat sore Cuman karena ini mendung Yaudah saya berangkat Agak ini aja Agak Gasek wajah Agak lebih awal gitu loh Bengkelnya kan kalau menurut Kemarin saya WA Ownernya itu kan Bukanya kan jam sembilan Ini tadi saya berangkat Posisi jam setengah sebelas Ya masih kan ada yang tanya Lu mas Kok daripada Mau dikenalpot Mending beli Kenalpot baru Temas Kenalpot yang murah-murah Temas sekarang Emang murah Kenalpot itu murah Sampai saya punya Tiga atau empat Kenalpot itu Cuman gak ada yang cocok Cuman ini Yang paling cocok Ini bahan Galvanis ya Galvanis Tapi Kok kayak bahannya lebih tebal Lebih tebal Ya tebalnya gak tahu ya Selisihnya berapa Tapi kerasa Suaranya itu agak Ya gimana ya Agak ngebas gitu loh Suaranya itu Ya mungkin Pengaruh bahan juga sih Bahannya itu lebih tebal Makanya kan suaranya lebih Pulen ya Istilahnya lebih bulat Nah sedangkan yang tak pakai Ini kan masih Buatan lama masih tipis gitu loh Ini udah pernah repair Kenalpot ini Dulu banget udah pernah repair Kena apa namanya Kena batu was itu Jadi Polisi tidur Tapi yang udah rusak tuh loh Polisi tidur yang udah rusak Nah itu kan Batu itu nyerongat-nyerongat loh Apa ya Istilahnya bahasanya apa ya Apa ya bahasa Indonesia nih ya Intin itu Batu itu pada keluar dulu Itu kena Bagian protek Langsung seketika tuh penyok Dan suaranya berubah Terus tak repair juga Dulu tak repair di Pak Andut Tapi yang masih di Banyu Putih Banyu Putih Dekat pasar Manok itu Pasar Burung dulu Dulu masih disitu Repair murah dulu Cuma 30 ribu loh Nah ini Ini mau tak Ganti desain nih Stingray terutama ya Bagian Stingray ya Kemarin udah WA Honor Udah Udah tanya-tanya Gini-gini-gini Honor baru bisa Build Atau Apa ya Istilahnya Membuat yang bahan Galvanis ya Plat karat lah Istilah Plat karat Atau plat galvanis Soalnya Bengkelnya itu belum punya Las Argon ya Buat awal Buat stainless ya Salah tiga tuh Yang buka Las Argon Baru beberapa Belum semua Soalnya Las Argon buat sendiri Dari Las MMA juga bisa Saya tuh di rumah Sebenernya punya Las Acetylene Liatan Las Acetylene Tapi Belum bisa Nggunakan Belum bisa Nggunakan Kalau Las Acetylene Kalau Las MMA Las Mic Masih agak bisa Argon belum bisa Kalau Argon MMA sama Mic Baru bisa itu Nah bengkel itu Di sekitar sini Nanti ada Perempatan Maju dikit Kanan jalan Kalau yang sesuai Di Google Map Terima kasih Oke Sampai Kita Pasep ini Tidak ada orang Kita boot langsung Oke Oke Ini Di kotak ini Oke Untuk proses penyambungan Stingernya Saya Mute Dikarenakan Di lokasi itu Pak Dut ini Dia Apa namanya Nyertel lagu Nyertel lagu Daripada kena Copyright Nah ini pengelasannya Proses pengelasan Cukup rapi Presisi Itu Dari pipa galvanis Jadi kan bisa Dilas Acetylene Maupun Carbid Oke Sudah selesai pengelasannya Tinggal Ngerapikan aja Ya om Is dati om Nuh Cintit banget Kayak super cobra Kayaknya Kayaknya om Video untuk Perjalanan pulang Nggak saya Teg karena Hujan Hujan Terus banget itu Penggunaan Sudah sekitar Berapa hari ya Empat atau lima hari Inilah Itu juga Nggak mempengaruhi Performasi Karena kita kan Modifnya Cuman di bagian Stinger ya Kalau kita Modif di bagian Leher Ataupun Diameter chamber Itu baru Berpengaruh Itu ya om Ya Dan juga Lebih Stylis lah Lebih Stylis Dan Murah Itu Murah itu Cukup Apa ya Cukup Jadi pikiran Soalnya Ini saya Modif Kenalpot ini Cuman habis Rp50.000 Ya Cuman habis Rp50.000 Lalu Apa namanya Untuk Saya juga Tanya Kalau misalkan Bobok Kenalpot Ninja Standard Berapa ya Bobok Kenalpot Ninja Standard Itu Nyopot Apa namanya Nyopot Katali Converter Terus Apa namanya Nyopot Bagian Dinding Dindingnya Itu Kan ada Semacam Kayak Kasa Itu ya Itu Cuman Rp50.000 Last Jadi Gak main Baut Mainnya Last Oke Begitu Aja Konten Untuk Hari Ini Jangan Lupa Ini Oli Samping Like Comment Subscribe Comment Salah 3 Tipe Riman Cantumkan Instagram Kalian Oke Thank you Dan Tonton Bersambung